Jadi hari ini hari libur, gue lagi ada di Ansan Jadi gue kasih tau Ansan itu apa Jadi Ansan itu tempat yang rame banget orang asingnya Apalagi orang Indonesia banyak banget disini Bahkan disini tuh ada sekitar 7 atau 8 lah gitu Makanan Indonesia, produk-produk Indonesia juga banyak disini Rumah makan juga banyak disini yang tentang Indonesia banget lah pokoknya Sekarang ini gue mau makan nasi padang Gue udah lama banget gak makan nasi padang gitu Biasanya di kosan dulu gitu kan Makan nasi padang setiap bangun tidur Nah sekarang ini gue mau makan nasi padang Coba kita liat kesan aja Sekoy Nah ini salah satu restoran Indonesia Yang ada di Ansan Jadi namanya tuh kedai Keda Rinjani Jadi ini tuh banyak banget makanan lombok Di rumah makan ini Enak-enak sih Kayak pelecing kayak gitu Enak banget disini Serius Tapi sekarang gue gak mau makan disini Gue mau makan nasi padang Coba kesan aja lagi Yuk Nah di sebelah sana juga ada Restoran Indonesia juga Makanan Indonesia banyak juga Namanya Rindu Alam Terus Sebelahnya lagi Ibu Pertiwi Jadi Ibu Pertiwi Sebelahnya Rindu Alam Tapi kita gak mau makan disitu Kita mau nyari nasi padang Pokoknya nasi padang Go Karena ini udah musim dingin banget Suhunya sekarang itu mungkin minst Gue juga udah pake Pake penghulu Enggak gue tanya dulu Itu suhu minst Itu permen apa gimana Otak gue yang minst sebenarnya Nah karena udah dingin banget Sekarang gue mau beli Sini dulu dong bro Seketabrak Gue mau beli ledging Kenapa pake ledging Biar gak dingin banget Si adik gue Adik gue kedinginan Itu jadi bahaya Beli ledging dulu Jadi banyak Kaos kaki juga ada disini Ledging juga ada Gue mau beli ledging Nek Bukan di bandung sekarang Dia ramah Emang dia gak ngerti Gue yang ngerti Hancur lo bun Samir samir Kok bisa Kok bisa Gue kaget Dia bisa Dia bisa Oconon 5000 5000 Dia lupa kembaliannya Dia lupa kembaliannya Dia sampe lupa loh Kembalian duitnya Dia sampe gugup Dia dipake Bahasa Sunda Tapi ngep Gokil atang Ini dapet ledging Satu Lumayan Lu mau jadi tante-tante Pake ledging Jadi om-om Nah jadi Disini juga Nih Di belakang gue ini Kayak Toko kayak gini Masa toko si Cik Ya emperan lah Gitu Ya emperan Jadi ini tuh Dia menjual Barang-barang second Tapi kualitasnya Gila Bagus-bagus Kawan gue Tuh ya Sidika Dia Gue dong Ayo lu Jadi dia Sering banget Datang kesini Nyari sepatu gitu Bagus-bagus Dia dapet Cori Terus disini Sampai sepatu dia itu Ada 20 berapa Anjir Jangan Jangan fitnah lo Tapi gue gak mau kesini Kita jalan lagi aja Nah di belakang gue ini Sekarang ada Rumah makan Indonesia juga Namanya Kartini Jadi banyak juga Makanan Indonesia Orang-orang Indonesia Yang makan Disini juga Nah depannya lagi Jadi seberangnya lagi Itu Ada lagi Batavia Namanya Jadi di Batavia Ini juga Kayak Bumbu Dapur Ada Kayak Pokoknya lengkap banget Batavia Ini kayak Ini Apa Asiamat Yang di Vlog gue sebelumnya Itu sama Cuma disini Lebih lengkap Isinya Coba kita jalan lagi Nah sekarang Yang depan Sebelah sini Ini nih Nah itu Pondok Bali Pondok Bali Biasanya Bakso Banyaknya Disana Tapi kita Gak bakal kesan Kita mau Makan Padang Ini dia Ini dia Itu ada Siapa Disitu Temen Kalian temen Nggak Jadi ini Kawan Dari Dari mana bang Negara yang Sangat jauh Dari mana Negara api Negara api Sumatera Jadi ini Bang Boy Jadi Bang Boy Ini dari Sumatera Dari Mana bang Pagar Alam Pagar Alam Jadi ini Pokoknya Panutanku Di Basecamp Apa Ini pusatnya Ini ya Jadi ini Salah satu Penghuni Basecamp Tempat Kita Tempat Kita Tempat Keren kali Salah Ragi Pakain nggak Kerennya Jadi mau makan Ke Padang Tadi Tahu Kamu itu lagi Bikin Boteh Tapi mau Sembunyi Tadi bilang Sombor Mau saya Samperin Ini ganggu Orang Sakit Lagi Pas Benar Ini Jadi Ini Kontennya Gimana 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 Kita Udah Kangen Banget Pengen Ke Padang Jadi Teritanya Mau makan Juga Sambal Balado Sambal Balado Bala itu Empel Empel Balado Ada enak Enak Tapi gue Kayaknya Makan Rendang 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 Jengkol Rendangan Bebas Emang Tidak Bro Rendang Jengkol Di Korea Ada 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 Saya Baru Tahu Coba Ke atas Ayo Jadi Rendang Kita harus Peras Mana Kita Ngambil Sendiri Rendang Coba Yuk Ini Yang nikah Dimana Yang nikah Di depan Mas Itu Apa Namanya Nasi Oh Nasi Terima Nasi Putih Rasa Di Padang Ini Yang Gue Bajar Ambil Yang banyak Biar Kita Nyicip Juga Bego Jangan Sendiri Doang Sampai Sampai Liju Pursi 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 apa Juga Tebak Sendiri Jadi Jadi Ini Lihat Gue diracunin Sama Kameramennya Katanya Suruh Ngambil Gorengan Yang Banyak Biar Apa Biar Kita Nyicipin Kan Gue Malu Gitu Sama Luna Luna Nganya Sudah Lanjut Makan Makan Cuy Makan Cuy Ya Oke Cuy Gue Udah Beres Makan Dan Sekarang Gue Lagi Di Warung Kopi Sama Dia Kopinya Jadi Gimana Cuy Ansan Menurut Ansan Ansan Menurut Gue Yang Punya Orang Indonesia Yang Punya Orang Indonesia Kenapa Orang Indonesia Lu Bayangin Aja Di Ansan Ini Berapa Banyak Restoran Indonesia Ada Berapa 7 Atau 8 8 Kurang Lebihnya Segitu Dan Restorannya Lain Rusia Bangladesh Atau Apa Cuman Sedikit Banget Paling Satu Dua Satu Dua Yang Kayak Gitu Dan Di Ansan Ini Juga Banyak Kaya Basecamp Paguyuban Paguyuban Basecamp Perkumpulan Itu Paling Banyak Orang Indonesia Banyak Orang Indonesia Apalagi Jawa Cuy Jawa Yang Jawa Timur Dibagi Dibagikan semuanya Pokoknya dari Sumatra Jawa Dari manapun Itu ada sih Paguyubannya Disini Dan untuk Lo Perempuan yang sedang ada Dalam Paguyuban Kayak lagunya Payung Keduh Bukan Payung Golong Bukan Itu Judulnya Dalam Pelukan Kenapa Kita Jadi Endorse Mereka Jadi Jelasin Lagi Ansan Itu Apa Iya Ansan Itu Yang Punya Orang Indonesia Bukan Yang Punya Orang Indonesia Menurut Gua Yang Berpuasa Indonesia Karena Banyak banget Menjamur Lo tau jamur Jadi Banyak banget Orang Indonesia Banyak banget Sumpah Dan bahkan Basecamp Gua Itu juga ada Di Ansan Jadi Enak Kita Mau makan Apapun Masakan Indonesia Itu ada Disini Jangan Salah Kayak Rokok Ada Disini Rokok Apapun Ada Di Ansan Itu Jangan Kalian Mikir Lo Gak Pernah Kopi Kapal Api Di Sana Ya Lo Balik Sini Ada Cuy Kopi Kapal Api Disini Kopal Kopi Kapal Api Tapi Itu Mahal Ya Mahal Ya Karena Import Ya Gitu Jangan Tanya Harga Tapi Lo Bisa Sebut Merk Kopi Kapal Api Gak Gak Apapal Jadi Lo Udah Dientor Kapal Api Oke Teman Teman Terima Kasih Udah Nonton Video Ansan Ansan Sampai Ketemu Aja Di Video Video Selanjutnya Oke Cuy Bye Bye Sampai Sampai Hidup Sampai 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 Sampai